Halo sahabat semuanya, jumpa lagi di my channel Minas Mini Kitchen Apa kabar sahabat semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya Untuk sahabat yang hari ini kurang sehat, saya doakan semoga cepat sehat Spesial juga saya ucapkan untuk sahabat yang hari ini hari ulang tahun, hari jadi dan hari perkawinan Saya doakan semoga selalu bahagia, sehat dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa Di video kali ini saya akan berbagi resep masakan sayur daun binahong Di video ini saya bikin videonya pendek saja ya, karena hanya sayur saja, sayur binahong Apa saja bahan-bahan dan bagaimana cara masaknya, jangan kemana-mana, tonton sampai selesai videonya Jom, saya tunjukkan cara masaknya Untuk bahan-bahan sayur binahong, saya ada sayur binahong, ini sudah saya bersihkan Di sini saya ada sisakan batangnya untuk saya tunjukkan bagaimana cara membersihkannya ya, memotongnya seperti itu Dan ada dua ulas bawang merah atau dua siung bawang merah Di sini karena saya tinggal di Malaysia, jadi saya memakai dua bahasa ya Ada juga dua siung bawang putih atau dua ulas bawang putih Di sini untuk bahan tumisannya ada sedikit halba, sedikit jintan putih, sedikit biji sawi, satu cubit saja ya Ini bahan kalau ada, kalau tidak ada, tidak ada masalah Juga satu cili kering Ada juga kacang hijau yang sudah dikupas Di Malaysia namanya kacang hijau kopek Yang ini saya sudah rebus dan nanti saya memakai satu sendok makan saja Garam secukupnya dan minyak untuk menumis Yuk saya tunjukkan bagaimana cara membersihkan dan memotong daun binahong Cara membersihkan daun binahong atau mengambil di bagian batangnya ini ya Ambil daunnya seperti ini Dan potong Di bagian kulinya itu dikupas seperti ini Cara pemotongannya mengikuti selera sahabat di luar sana Mau potong kecil atau gede, tidak apa-apa Cuma yang saya mau tunjukkan itu cara di sini Ngupasnya itu ya Biar karena ini masih Oke sekarang saya tunjukkan cara masaknya ya Panaskan kuali dulu Dengan api kecil atau sedang Kualinya sudah panas Masukkan sedikit minyak Atau minyak secukupnya Minyak sudah panas Masukkan tadi ya Halba Sedikit halba Jintan putih Dan biji sawi Masukkan Cidi keringnya Belah dua Saya patahkan buah seperti itu Biji sawinya sudah meletup Masukkan bawang Masukkan bawang merah Dan bawang putih Yang sudah dibotong kecil Masukkan sedikit garam Atau secukupnya Untuk sayuran tidak perlu dua kali Masukkan garam Cukup Kita dibunikannya aja Kalau bawangnya sudah layu Seperti itu ya Masukkan dulu ini Potongan yang di Pohon atau batangnya itu ya Tadi Sudah dibesihkan Saya potong kecil Seperti itu Masukkan dulu Sayur binahong ini Sudah tidak perlu Tambahan air lagi Karena dia mengandungi air Sudah daun binahong ini ya Kasiatnya juga sangat bagus Oke Masukkan daun binahong yang sudah disisi bersih dan dipotong kecil Aduk-aduk Sampai lain Aduk-aduk merata Aduk-aduk ya Ini cuma sebentar aja Masak ini Apa daun binahong tidak perlu lama ya Sekitar 4 atau 5 menit Seperti itu sudah mateng Masukkan 1 sendok Rebusan kacang hijau yang sudah dikupas Yang sudah saya rebus siap tadi Kalau ini Kalau ini kalau ada Kalau enggak ada juga enggak apa-apa Bisa cuma binahong aja Tidak perlu ditambahin ini Aduk-aduk sebentar Maaf ya Tadi saya lupa Ini bilang tambahan ininya Apa bumbunya ya Di sini saya juga memakai Serbu kunir Atau serbu kunyit ya Di Malaysia dibilang serbu kunyit Memakai sedikit saja Satu ujungnya ini ya Sendok teh Sedikit saja Aduk lagi sebentar Dan tutup api Sudah matang ini Sayur binahong Sangat simple Cara masaknya juga cepat Ini juga Kasiatnya Sangat bagus Untuk badan kita Saya masaknya memang Hanya sedikit Porsinya Ini sekitar Satu atau dua orang saja Sayur binahongnya Sudah siap disajikan Terima kasih sudah menonton video saya Jumpa lagi di next video Bye-bye Terima kasih Bye-bye Bye-bye selamat menikmati